Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Arvidayat mempertanyakan frasa penugasan Presiden dalam pelaksanaan tugas Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Hakim Arief mencurigai frasa penugasan Presiden itu adalah tugas khusus dan tertentu. Penugasan itu dicurigai menjadi bagian dari cawe-cawe Presiden Jokowi di Belpres 2024 untuk memenangkan Paslon Prabowo Gibran. Dikutip dari Warta Kota Live, menurut Hakim Arief, frasa penugasan Presiden tak perlu dicantumkan. Hal itu lantaran sebelumnya ada keterangan bahwa pelaksanaan tugas PMK adalah berdasarkan agenda pembangunan nasional. Pernyataan itu disampaikan Hakim Arief dalam sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jumat 5 April 2024. Arief menyatakan penggunaan kalimat itu seolah-olah ada frasa khusus. Penggunaan kalimat itu pun memunculkan kecurigaan bahwa Presiden memiliki visi dan misi tertentu. Saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, Pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan Presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk Presiden itu akan menugaskan apa ya tak ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan Presiden? Nah apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan atau Menteri Sosial, ada agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.